5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di Youtube channel Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat Dan untuk saat ini kalian tetap di rumah saja Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi dalam mata pelajaran tematik Untuk kelas 2 sekolah dasar Khususnya untuk tema 7, subtema 2, pembelajaran yang ke-6 Mari kita belajar dengan penuh semangat Ayo kita amati gambar di bawah ini Ini adalah gambar ketika kelas Udin, kelas Beni dan Siti mengikuti lomba kebersihan Mereka bergotong royong menghias kelas mereka Dan menjaga kebersihan kelas mereka Apa yang sedang dilakukan oleh Siti, Udin, Beni dan teman-temannya? Ya Siti, Udin, Beni dan teman-temannya sedang menghias kelas mereka Mereka mengikuti lomba kebersihan Hari ini kelas Siti mengikuti lomba kebersihan kelas Sebagian siswa bekerjasama membersihkan kelas Sebagian siswa menghias kelas Edo membersihkan kaca jendela Lani membuat beberapa hiasan Dayu menata hasil karya menulis cerita dungeng dengan temannya Ayu merapikan hasil karya teman-temannya tentang pecahan Suasana kelas menjadi semarak Setelah siap, Siti mengundang ibu guru dan kepala sekolah untuk berkunjung ke kelas Mereka melakukan penilaian Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menyambut kepala sekolah Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan lomba kebersihan Mereka menunjukkan rasa kebersamaan untuk kelasnya Itu adalah kegiatan lomba kebersihan kelas yang diikuti oleh kelas Siti Nah adik-adik disini kita bisa belajar bahwa kita harus membagi tugas dengan adil Saat kita melakukan tugas kelompok Piket kelas mungkin Nah itu harus kita bagi secara adil Supaya tidak ada yang terlalu bekerja Terlalu apa ya Terlalu keras kerja kelompoknya Tapi ada yang santai-santai juga Tidak seperti itu adik-adik Itu harus dibagi tugas dengan adil Nah disini juga Siti membagi tugasnya secara adil kepada teman-temannya Sekarang Kak Cita bertanya nih sama adik-adik Pernahkah kalian mengikuti lomba kebersihan kelas di sekolah kalian? Ya Kalau ada yang pernah ada yang tidak Nah kalau yang pernah pasti rasanya sangat Sangat senang adik-adik Adik-adik bisa berkumpul dengan teman-teman Bisa Bermain dengan teman-teman di kelas sambil bercanda mungkin Nah itu bisa menunjukkan rasa kebersamaan kita Dengan kebersamaan maka akan tercipta kerukunan dan persatuan Adik-adik dimanapun kalian berada Ciptakan kebersamaan Sehingga dari kebersamaan itu maka Ada kerukunan dan ada persatuan di dalamnya Nah adik-adik kalian sudah pernah mendengar dan membaca dongeng fabel Coba sebutkan judul dongeng fabel yang pernah kalian dengarkan Dalam video-video pembelajaran Kak Citra sebelumnya yang tema 7 nih Kak Citra sudah menjelaskan sudah membacakan dongeng fabel Kalian bisa lihat video Kak Citra sebelumnya Nah dari situ kalian bisa sebutkan judul dongeng fabel yang pernah kalian dengarkan Atau kalian baca mungkin di buku Di sini Kak Citra bisa sebutkan contoh dongeng fabel yang dalam tema 7 ini ada di buku paket kalian Yang pertama ada persahabatan elang dan ayam jantan Ada dongeng kiki dan kiku Ada bebek selalu hidup rukun Dan mungkin kalian membaca buku dari perpustakaan yang isinya tentang dongeng fabel Nah adik-adik nanti ketika kalian masuk sekolah kalian bisa ke perpustakaan mencari buku bacaan yang isinya tentang dongeng fabel Dongeng fabel adalah dongeng yang peran atau tokonya itu hewan atau binatang Nah sekarang adik-adik bisa pilih salah satu dongeng yang pernah kalian dengarkan atau pernah kalian baca Lalu kalian tulis nih cerita dongeng itu di kertas Boleh kertas HVS, kertas cover atau folio atau di buku kalian Kalau sudah selesai kalian bisa hias nih Hias yang menarik yang bagus Nah setelah itu ketika kalian nanti masuk sekolah bisa kalian tunjukkan nih kepada guru Kepada teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian bisa membaca dongeng yang kamu buat adik-adik Kalian bisa lakukan untuk mengisi waktu libur ini dengan membuat dongeng tersebut Di sini Kak Citra punya gambar yang terdiri dari burung elang, ayam jantan dan ayam betina Di sini ini cerita tentang persahabatan elang dan ayam jantan kemarin Banyak hewan di samping adalah tiga Ya kan ada tiga hewan Lalu yang Kak Citra tanyakan di sini Banyak elang dapat dinyatakan sebagai pecahan Banyak elangnya ada satu Dari semua hewan yang ada yaitu tiga Berarti dapat dinyatakan sebagai pecahan Ya pecahan satu per tiga atau sepertiga Dalam gambar ini Banyak siswa di atas ada berapa adik-adik? Ya ada empat siswa Lalu banyak siswa perempuan dapat dinyatakan sebagai pecahan Banyak siswa perempuannya ada berapa? Ada satu dari empat siswa yang ada Maka siswa perempuan dapat dinyatakan sebagai pecahan Satu per empat atau sepert empat Nah di sini ada piala nih adik-adik Ketika kalian menang lomba Kalian akan mendapatkan piala ini Ada piala juara satu, juara dua, dan juara tiga Banyak piala di atas ada berapa adik-adik? Ya ada tiga piala Banyak piala juara satu dari seluruh piala Menunjukkan pecahan Juara satunya ada satu Dari tiga piala yang ada Maka dapat menunjukkan pecahan Satu per tiga Gambar berikut adalah gambar pengki dan gambar sapu ya Nah banyak benda di atas ada Ada dua benda Lalu banyak sapu dari seluruh benda menunjukkan pecahan Sapunya ada satu adik-adik Dari keseluruhan bendanya ada dua Maka banyaknya sapu dari seluruh benda menunjukkan pecahan Satu per dua Nah di sini ada gambar penghapus Banyak penghapus papan tulis di atas ada berapa adik-adik? Dari yang warna kuning, hijau, merah, biru Ada berapa? Ya ada empat penghapus Lalu banyak penghapus warna merah Dari seluruh penghapus menunjukkan pecahan Warna merahnya hanya satu dari empat penghapus yang ada Maka banyaknya penghapus warna merah Dari seluruh penghapus menunjukkan pecahan Satu per empat Buatlah gambar persegi dan lingkaran adik-adik Kemudian bagilah gambar tersebut Sehingga menunjukkan pecahan setengah Sepertiga dan seperempat Kemudian hiaslah yang menarik Adik-adik ingat bahwa pecahan setengah Sepertiga dan seperempat itu Harus dibagi sama besar Perhatikan contoh gambar berikut Kak Citra punya gambar Di sini yang akan menunjukkan pecahan setengah Kak Citra punya gambar persegi Untuk menjadikan setengah Maka Kak Citra harus membagi dua Sama besar Lalu mengarsir salah satu bagian Untuk dinyatakan dalam pecahan setengah Lalu di sini Kak Citra punya lingkaran Lingkaran ini untuk mendapatkan pecahan setengah Maka harus dibagi menjadi dua Sama besar Dan salah satu bagiannya harus diarsir Jadi seperti ini gambarnya ya Setelah kelas dua siap dengan hiasan Siti mengundang kepala sekolah dan beberapa guru Untuk menilai kelas Ketika kepala sekolah dan guru masuk kelas Beberapa siswa menyambut dengan tampilan Tari Kijang Nah di sini adik-adik harus mengingat Tentang gerakan dasar Tari Kijang Gerakan dasar Tari Kijang yang pertama adalah Berlari-lari kecil ke arah depan Dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk Jadi tangannya di samping kepala kita seperti tanduk Dan pandangan lurus ke depan Gerakan dasar Tari Kijang berikutnya adalah Melompat ke kanan dan ke kiri Posisi tangan lurus dan jari membuka Posisi badan membungkuk Nah itu ada contoh gambarnya adik-adik Lalu gerakan berikutnya adalah Menggerakan tangan ke samping kanan dan kiri Posisi kaki jongkok seperti gambar Itu adalah gerakan dasar Tari Kijang Nanti adik-adik bisa cari referensi di Youtube Tentang Tari Kijang adik-adik Jadi kalian bisa praktekkan di kelas kalian masing-masing Nanti bersama dengan teman-teman kalian Kalian bisa tarikan Tari Kijang ya Adik-adik bisa menambah wawasan Menambah keterampilan kalian dalam menari Nah itu adik-adik Pembelajaran kita di tema 7 Subtema 2 pembelajaran 6 Kak Citra ambil sumbernya dari buku tematik Tema 7 kurikulum 2013 dari pemerintah Adik-adik nanti bisa baca buku kalian Sambil memperhatikan video dari Kak Citra Demikian adik-adik Jangan lupa untuk kalian add Facebook Kak Citra Atau follow Instagram Kak Citra ya Dan jangan lupa juga di bawah video ini Kalian like, komen, subscribe Dan share ke teman-teman kalian Share ke media sosial kalian Kalau kalian sudah punya media sosial Kak Citra pesan Adik-adik harus tetap semangat belajar Jaga kesehatan, jaga kebersihan kalian Apalagi di tengah pandemi Corona saat ini Kalian harus tetap semangat untuk belajar Dan jaga kesehatan kalian Sampai jumpa dalam video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Dan Kak Citra berharap kalian mengerti ya Apa yang akan tersampaikan hari ini Sampai jumpa adik-adik semuanya Tuhan memberkati